Terima kasih telah menonton! 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 Unsur lakon, melakukan atau melakoni sebuah cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh dan diperoleh dari berbagai sumber cerita. Teater Sang Kuryang dan Dayang Sumbi ini berasal dari sumber cerita fiksi, kemudian dilakoni oleh beberapa tokoh, contohnya Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Yang kedua, unsur penokohan atau perwatakan merupakan kedudukan tokoh atau peran yang dibagi menjadi delapan tokoh. Dan dalam teater ini terdapat tokoh protagonis serta antagonis. Yang menempati watak antagonis adalah Dayang Sumbi karena ia berperilaku jahat kepada Sang Kuryang. Ia berusaha menipu Sang Kuryang dengan menyuruh warga untuk membuat matahari tipuan dari api dan membuat ayam berkokok agar Sang Kuryang gagal. Dan yang pasti, yang menempati watak protagonis adalah Sang Kuryang. Yang ketiga, unsur tubuh. Merupakan unsur penting yang perlu dilakukan sebagai pengolahan atau pelatihan untuk kelenturan tubuh. Dalam teater ini, unsur tubuh sangat terlihat. Ketika Dayang Sumbi melakukan gerakan marah kepada Sang Kuryang, ia menunjuknya. Dan tubuhnya melakukan gerakan penolakan kepada Sang Kuryang. Yang keempat, unsur suara. Yaitu untuk menyampaikan pesan pemeranan melalui pengucapan kata-kata dengan pernafasan dan pengucapan melalui teknik pemeranan. Pada teater ini, contohnya dapat dilihat pada saat Dayang Sumbi marah. Ia menyampaikan pesannya dengan cara berteriak kepada Sang Kuryang. Artinya, ia mengeluarkan intonasi yang tinggi. Kelima, unsur penghayatan. Berisi penjiwaan mengisi suasana perasaan hati ketika membawakan pemeranannya di atas pentas. Contohnya, ketika Sang Kuryang gagal dan ia merasa sangat sedih. Yang keenam, unsur ruang. Ruang yang diciptakan pemeran dalam bentuk mengolah posisi tubuh dengan jarak rentangan tangan dengan anggota badan lainnya. Seperti para jin yang membantu Sang Kuryang untuk membuat perahu. Mereka bergerak kesana kemari memanfaatkan ruang. Mengolah posisi tubuh dengan jarak rentangan tangan dan anggota badan lainnya. Yang ketujuh, unsur kostum. Mengenai perlengkapan yang digunakan. Menempel, melekat, mendandani untuk memperindah tubuh pemeran. Meliputi busana dan tatarias. Seperti halnya para tokoh. Yaitu Sang Kuryang, Dayang Sumbi, warga desa, hingga para jin pembantu Sang Kuryang. Mereka semuanya menggunakan tata rias dari busana yang melekat, riasan wajah yang menempel, yang menambahkan untuk mendukung jalannya pentas tersebut. Kedelapan, unsur properti. Peralatan yang digunakan pemeran, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat di tubuh. Contohnya pada teater ini adalah ketika para warga desa membawa setongkat kayu. Dan yang terakhir, unsur musikal. Unsur pengisi, penguat, pembangun suasana wakon, pemeranan di atas pentas. Meliputi irama suasana hati atau membangun permainan dengan lawan main. Dalam teater ini, unsur musik atau irama sangat terpakai. Selanjutnya, simbol dalam teater. Menyampaikan gagasan teater yang bersifat simbolis atau makna dari cerita tersebut. Simbol dalam teater. Dalam cerita tersebut, mengungkapkan pesan moral agar setiap manusia selalu mengedepankan kejujuran, berkata yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan kebohongan, seperti halnya daya yang sumbi. Lanjut ke nilai-nilai estetis. Pada teater ini, saya menemukan hanya nilai emosional. Nilai yang didasarkan pada seberapa banyak penonton teater yang hanyut dalam suasana yang dibangun oleh struktur emosi. Suasana dalam pagelaran ini mengacu pada sedih, tegang, dan mencekam. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang terakhir, pementasan teater. Kelebihan dan kekurangan pada teater ini menurut saya. Dalam isi ceritanya, tata riasnya dan ekspresinya cukup bagus. Ceritanya cukup menarik, menghibur, membuat para penonton yang menyaksikan penasaran, serta tegang. Dari tata rias hingga ekspresinya pun bagus. Ekspresi pemain ketika marah, sedih, dan juga gerak tubuh yang sangat bagus. Namun, untuk unsur suara, agak kurang. Karena suara atau dialog dari para pemain kurang jelas terdengar. Dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton!